Jalan Kiyai Haji Muhammad Mansur Muhammad Mansur Saya alhamdulillah lahir di rumahnya beliau Saya lahir di rumah beliau Salah satu muridnya adalah Kiyai Nur Ali tuh Yang ada di Atakwa Bekasi Terus Mu'alim Safi Azami yang kemarin Baru saja meninggal dunia Beberapa waktu yang lalu Dan Kiyai Haji Khair Rafandi juga Banyak lah Nah Mak Haji Eti ini adalah murid dari anaknya dia Jadi Kiyai Haji Mansur ini punya murid Eh punya anak Namanya Haji Iyo Ya Atau yang dikenal dengan Guru Haji Iyo Nah Guru Haji Iyo ini Punya murid Namanya Mah Haji Eti Nah dia inilah yang istimewa Dia ini pedagang manisan kepala Manisan kelapa Eh zaman dulu kan ada kelapa tuh Kelapa apa kepala ya Manisan Eh kelapa Jadi kelapa dimanisin Nah Mahaji Eti ini dagang manisan kelapa Dia kalau dagang tuh dua plastik pemirsa Dua plastik Satu plastik itu buat dagang Satu plastik itu buat Allah Beda gak sama kita Kita paling cuma setengah Apa dua setengah persen ya gak Paling top kita Eh Suh persen Ini mah gak Itu kayak begini loh Kayak Enti punya dua toko Satu toko buat Allah Satu toko buat Enti Kayak Enti punya dua angkot Angkot satu buat Allah Angkot satu buat Enti Itu kayak Enti kerja Satu bulan buat Enti Satu bulan buat Allah Satu bulan buat Enti Satu bulan buat Allah Bisa gak tuh Gak mungkin dah Kadang-kadang hari begini Dua setengah persennya Banyak yang protes Nah ini Pemirsa Si Mahaji Eti ini Almarhumah Dia pindah ke Baros Tradisi dia memberi makan Tetangga kanan dan kiri Itu terjadi lagi di Baros Nah di Baros itu ada Satu pohon petai Pohon petai gimana gambarnya Pemirsa Nah gini deh Anggap aja ini pohon petai deh Ini pohon petai Nah pohon petai ini Bertahun-tahun Tidak pernah berbuah Tidak pernah berbuah Bertahun-tahun Berganti pemilik Pemilik itu Ya tidak sanggup membuat Pohon petai ini berbuah Tapi ketika Mahaji Eti Menjadi penghuni baru rumah tersebut Beberapa waktu kemudian Ya kira-kira 3-4 bulan kemudian Subhanallah Alhamdulillah Pohon petai ini berbuah Ketika pohon petai ini Kemudian berbuah Orang-orang kampung ramai Berbicara di Baros Pemirsa Berbicara tersebut Subhanallah Pohon petai itu berbuah Lalu cerita ini Kemudian bergulir Masyarakat bilang Kemudian akhirnya Masya Allah ya Pohon petai aja bisa ngomong Nih Kata masyarakat Pohon petai ini berbuah Pereksa tetangga kanan dan kiri Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan hati saudara Untuk memberi kepada sesama Bismillahirrahmanirrahim Jika ada diantara hamba-hambamu Yang melihat tayangan ini Lalu kemudian bergerak keluar bersedekah Sedangkan dia punya hajat Dan punya persoalan hidup Maka tolonglah dia ya Allah Kau turunkan rahmatmu Kau turunkan pertolonganmu Dan kau bagi ampunan kepada mereka Semua bersedekah di hari ini Di hari-hari yang telah lewat Dan di hari-hari yang akan datang Yang punya hutang Yang belum punya anak Kasih dia anak turunan Yang belum punya jodoh Kasih jodoh yang salah-salah Jika dia bangkrut Jaya akan kembali ya Allah Jika dia zalim Kau bikin dia menjadi salah Jika dia pendek umur Kau bikin dia jadi panjang umurnya Terima kasih Tetaplah bersama kami Di Wisata TTV Besok pagi Eh Sabtu libur ya Senat-senat Masih bersama saya Muhammad Ngajinya Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh